Halo, Sobat Alpha Teknik Bersama saya lagi, Rafael Dan senang sekali rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan Dan di video kali ini Saya akan membagikan Bagaimana sistem dan cara kerja setrika Oke, tapi sebelumnya Bagi rekan-rekan yang baru di channel ini Silahkan klik tombol like dan subscribe dulu Karena ke depan saya akan membagikan banyak lagi tutorial Atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita Oke Langsung saja ya Kita buat tutorialnya Atau kita jelaskan sistem kerjanya Namun, Anda harus mengerti dulu Skemanya Ini skemanya Lalu kita belajari bersama-sama Oke Oke, rekan-rekan ini setidaknya Keadaannya seperti ini Katanya Mati Tentu saja Karena kabelnya juga Sudah rusak seperti ini Nah Kita akan bongkar Nah Tapi sebelumnya Untuk mempermudah Anda mempelajarinya Ini saya tampilkan skemanya sekali lagi Anda bisa pause video ini Dan screenshot Agar skemanya Jelas Oke, sudah Nah Kita akan Buang gar bersama-sama Ini menggunakan 3 kabel Kita sudah lepas kabelnya Kita akan membuka Sampai jumpa Sampai jumpa di sini Ya oke Kita akan congkel knopnya Nah Kita masukkan obeng min Dan kita tekan ke dalam Sampai diangkat Kenopnya sudah terlepas Nah Lalu Di sini ada baut Ya Nah Ini kita buka bautnya Nah Seperti ini Rekan-rekan dalamnya Kita bersihkan dulu Karena kotor Nah Oke rekan-rekan Ini bagian dalamnya Mari Kita belajar bersama-sama Cara kerja Dan sistem Setrika ini Nah Harus akan masuk Melalui kabel stacker Kabel stacker ini Karena ini Menggunakan 3 kabel Ya Nanti kita akan mengganti Dengan 2 kabel Nah ini Penggantiannya Cuma 2 kabel ini Nah 3 kabel itu Yang satu Kabel biru Dan kabel coklat Nah kabel coklat itu Ke konektor Pertama Nah Arus listrik Masuk dari konektor Pertama ini Ya Nah seperti Seperti ini Arus listrik Nah arus listrik Akan masuk Dari konektor Pertama ini Lalu ke Otomatis Masuk ke Otomatis Termostat Ini otomatisnya Termostat Lalu Termostat ini Ini berfungsi Sebagai Pemutus dan Penyambung Arus listrik Secara otomatis Jadi kerjanya Apabila ini diputar Ke kanan Maka Maka Akan Mendorong Platina Di dalam Di dalam Ini ada Platina Plat Plat besi tipis Nah Sehingga Plat Platina ini Menyambung Antara Input Dan output Dari Termostat Ini Nah sehingga Arus listrik Masuk Nah Arus listrik Masuk Melalui Termostat Ini Lalu keluar Menuju Termofuse Termofuse Ini berfungsi Sebagai Pengaman Jadi apabila Ada trouble Di Termostat Ini Termofuse Ini Fungsinya Sebagai Pengaman Lalu Dari Termofuse Ini Keluar Ke Konektor Yang satunya Dan Terhubung Ke Sini Elemen Elemen Kemanas Pemanas Nah Lalu Ke Hujung Satunya Nah Ini Kalau tadi Yang ini Untuk Kabel Coklat Ini Kabel Yang tengah Kabel Biru Nah Di Antara Elemen Ini Ujung Elemen Ini Elemen Kiri Dan Kanan Ini Ya Ujung Ini Itu Dipasang Sebuah Lampu Indikator Nah Lampu Indikator Dipasang Secara Pararel Di Elemen Pemanas Secara Pararel Nah Bisa Kita Lihat Nah Disini Ada Konektor Nah Itu Mengapa Di Di Ujung Yang Sebelah Sini Ada Konektor Ini Fungsinya Untuk Menempelkan Lampu Indikator Nanti Lampu Indikator Kita Pasang Secara Pararel Nah Jadi Seperti Itu Cara Kerjanya Nah Fungsi Termostat Ini Adalah Mengatur Panas Nah Jika Kita Putar Ke Kanan Maka Akan On Seperti Saya Bilang Tadi Arus Listrik Arus Listrik Akan Mengalir Sehingga Mengakibatkan Elemen Ini Bekerja Dan Menimbulkan Panas Di Plat Ini Nah Saat Panas Sudah Mencapai Batas Tertentu Maka Platina Di Dalam Ini Akan Memutus Arus Nah Sehingga Arus Tidak Mengalir Sehingga Elemen Ini Tidak Bekerja Nah Apabila Sudah Elemen Ini Sudah Mulai Agak Dingin Di Batas Tertentu Maka Platina Ini Akan On Lagi Dan Listrik Mengalir Lagi Nah Fungsi Dari Thermo Fuse Ini Sebagai Pengaman Jika Terjadi Kegagalan Otomatis Disini Jadi Misalnya Otomatis Ini Karena Kotor Tadi Seperti Kita Lihat Tadi Banyak Kotoran Dan Thermostat Ini Tidak Memutus Arus Maka Akan Terjadi Overhead Atau Panas Yang Berlebih Nah Bisa Dibayangkan Jika Terjadi Panas Yang Berlebih Maka Casing Bisa Rusak Bahkan Baju Yang Kita Setrika Bukan Tambah Bagus Bukan Tambah Rapi Tapi Malah Jadi Rusak Nah Fungsi Dari Thermo Fuse Ini Adalah Mengantisipasi Itu Maka Jika Terjadi Overhead Atau Kegagalan Thermostat Maka Otomatis Ini Akan Putus Nah Setelah Ini Putus Maka Arus Tidak Akan Mengalir Dan Setrika Ini Jadi Mati Total Nah Untuk Setrika Yang Mati Total Biasanya Kerusakan Yang Disini Nah Lalu Ada Pertanyaan Bah Bisa Enggak Thermo Fuse Dibuang Saja Langsung Saja Jadi Tanpa Menggunakan Thermo Fuse Langsung Dikasih Kabel Dari Dari Sini Out Thermostat Ke Konektor Konektor Alimen Pemanas Ini Bisa Saja Tapi Seperti Saya Bilang Tadi Resikonya Seperti Itu Jika Terjadi Kegagalan Sistem Di Thermostat Ini Maka Resikonya Ya Bisa Terbakar Juga Nah Jadi Tetap Harus Dipasang Thermo Fuse Nah Indikator Ini Sebagai Penanda Bahwa Arus Listrik Ini Sedang Bekerja Jika Thermostat Bekerja Ada Arus Masuk Ke Elemen Ini Maka Lampu Indikator Menyala Karena Lampu Indikator Dipasang Secara Paralel Di Elemen Pemanas Oke Seperti Itu Penjelasannya Nah Lalu Fungsi Kabel Kuning Ini Sebagai Apa Nah Fungsi Kabel Kuning Ini Sebagai Ground Biasanya Kabel Kuning Ini Disambung Langsung Ke Body Dari Serika Jadi Tidak Terhubung Apapun Hanya Terhubung Dengan Body Dan Ini Tidak Ada Aliran Restrik Jangan Disambung Dengan Kabel Kabel Lain Kecuali Kabel Ground Jadi Jika Menggunakan Tiga Kabel Seperti Ini Maka Kabel Brown Adalah Kabel Yang Berwarna Hijau Strip Kuning Biasanya Perpaduannya Hijau Dan Kuning Kabel Biru Hitun Listrik AC Kabel Coklat Listrik AC Dan Kabel Hijau Strip Kuning Adalah Ground Yang Akan Kita Pasang Di Sini Kabel Kuning Dari Setrika Ini Yang Menyambung Ke Bodi Lalu Bagaimana Jika Kita Mengganti Dengan Dua Kabel Bisa Saja Nah Tapi Kabel Kuning Yang Kabel 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 Seperti Itu Ya Rekan Rekan Cara Kerja Dan Sistem Dari Setrika Oke Begitu Saja Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Serta Share Videonya Agar Ilmu Bermanfaat Bagi Orang Lain Juga Serta Harga Ilmu Dan Pengalaman Karena Ilmu Dan Pengalaman Itu Yang Mahal Harganya Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya See you